Banyak orang terinspirasi olehnya karena gameplay dia yang bagus, yang seru untuk ditonton, atau karena skillnya yang jago Dan banyak orang ingin menjadi pro player dan menjadi terkenal dengan menggunakan cheat Apakah kita harus menggunakan cheat agar menjadi pro player dan terkenal? Hai, oke guys hari ini aku akan melanjutkan tentang ruwok Mungkin ini adalah video part 2 dan kemarin di video part 1 banyak sekali komentar-komentar dari orang Thailand Sebelumnya aku ingin berbicara dulu bahwa saya ini cinta Thailand Semua negara aku cinta Tetapi aku tidak cinta dengan orang yang menggunakan cheat di dalam game online Banyak sekali orang di luar sana yang mengira ruwok ini cheater Dan banyak juga yang mengira ruwok sampai detik ini dia bukanlah cheater Jadi 50% orang mengira ruwok cheater dan 50% lagi orang mengira ruwok ini bukanlah cheater So jadi di video kali ini aku pengen membahas lebih dalam dengan bukti-bukti yang lebih banyak Bukti-bukti yang lebih kuat bahwasannya ruwok itu adalah cheater Tapi sebelum itu kita intro dulu Alright guys sebelum itu kita pengen baca komentar dulu nih dari kawan kita yang ada di Thailand ya Netizen-netizen kita ada di Thailand Oke Nah soalnya di video ku yang kemarin ini yang pertama itu banyak banget komentar dari orang Thailand guys Gue gak nyangka juga sih sampai Thailand tau gitu ya Ini dari yang pertama nih Bangkalo Ini apa artinya nih? Kita buka google translate disini ya Coba nih Deteksi bahasa Indonesia dan kita translate ini apa artinya nih? Aku gak bisa baca loh Sweet Mouse Ayu tau dia belum menipu Ketambilan belum tercapai Jangan duduk bahwa dia ho itu Hahaha Thailand bisa melakukannya Semua orang menembak di kepala dengan sangat mudah Oh gitu Jadi menurut orang Thailand sana Headshot itu adalah hal yang sangat mudah dan hal yang sudah biasa Oke Oke kita cari komentar yang lain ya Nah ini ada orang Thailand Pake bahasa Inggris kayaknya di google translate ya sama dia nih Apa tau dia jago bahasa Inggris Coba kita translate ya Kita translate ya Jika anda tau bahasa Inggris Ya I know Baca ini Jika anda berpikir ruwok menggunakan hack atau mod Maka tontonlah pemain lain di Thailand Mereka semua ahli dalam memberikan headshot Saya tau negara anda berguna bahwa ruwok menggunakan cheat Tapi sebenernya tidak Bahkan channel yang memiliki 100 subscriber Thailand lebih baik daripada kamu yang punya jutaan subscriber Maaf saya hanya ingin mengatakan Save ruwok kata dia guys ya Jadi kata si komentar ini di Thailand sana tuh banyak pemain yang pro player yang bisa headshot dengan mudah gitu Jadi Thailand tuh udah biasa gitu lah Headshot itu udah biasa gitu Jadi apakah benar headshot yang sudah biasa di Thailand itu adalah skill murni atau skill hasil nge-cheat Dan di video kali ini aku ngejelasin pake bahasa bocil ya Bahasa bocil yang bisa dimengerti semua kalangan ya Mulai dari bocil, anak SMP, SD, SMK, udah kuliah atau lagi kerja atau siapapun orang dewasa itu bisa paham gitu dengan bahasa bocil Mungkin dari kalian semua melihat konten-konten orang lain tuh bahasanya terlalu tinggi ya terlalu dewasa Tapi di video kali ini di konten Aldi TV ini pake bahasa bocil yang bisa dimengerti oleh kalian semua gitu Dan disini aku udah ngumpulin bukti-bukti dalam satu folder nih Bukti-bukti ya Nah disini udah banyak bukti-bukti Nah jadi buat kalian semua nanti kalo misalkan di akhir video masih ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah Nanti bakal gue jawab oke So kita mulai dari videonya Bang Let The Hyper nih ya Mungkin masih ada lagi tentang refleks nih Tentang refleks ya Kita puter lagi si refleks Oke refleks guys ya Kita liat ya Nih Dari sini dia ngehit Sep Refleks Iya ada musuh guys disini guys Liat timos gua guys Refleks ya itu refleks Oke refleks Refleksnya tuh bisa tau gitu guys ya Bisa tau ya Dia bisa tau gitu Padahal disini si musuh yang di bawah itu gak nembang Gak ada Di minimap tuh gak ada merah-merah Tapi dia bisa refleks kesitu Oke Nah apakah kalian paham Di belakang itu ada musuh Tetapi musuhnya ini yang di belakang gak nembak guys Di map yang kecil ini Di minimap yang pojok kiri atas Dia gak nembak Dan tidak ada tanda musuh di belakang Dan si ruok ini mengatakan Itu adalah refleks musuh Ya DPI nya tinggi Bang DPI nya tuh licin banget Bang Dia pake seribu bla 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 Terus kalo misalkan si ruok ini sebelumnya udah tau Di belakang ada musuh Kok dia bisa aimnya itu sambil muter Sambil nembak ke belakang gitu ya kan Sewajar-wajarnya orang itu Ngelepas tembakannya dulu guys Ngelepas tembakannya dulu baru putar ke belakang gitu Kalo sambil nembak ke belakang sih itu Apa ya kayak Kayak gak wajar sih Terus kalo misalkan dia bilang refleks Karena di belakang ada step musuh Buset deh ini jauh jaraknya guys ya Dari Dia di tengah-tengah clock tower ke belakang sini Nirmu batu itu jauh banget Ke garasi mobil yang di belakang ini Gak kedengeran musuh boss ya S1 berapa juta ruok Gue beli kalo ada headset yang bisa ngedenger step musuh jauh banget kayak gitu Kecuali suara tembakan Kalo suara tembakan di belakang Terus kita nengok ke belakang gitu ya Aim kita view kita langsung Ngadep belakang gitu Reflex Nah itu masih bisa wajar lah Karena ada suara tembakan Tapi kalo misalkan step kaki itu gak Gak mungkin sih Gak masuk logika gitu Gak masuk akal ya nying Nah terus hubungan dengan refleks sekarang Ruok ini beralasan lagi guys Dengan tidak menggunakan refleks Dia bilang ngebahasnya itu tuh nge-freeze Nah kita tonton di wawancara Randy Ranger bersama Ruok ya Nah disini Nah katanya dia memang tau ada musuh disana Ya 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 Ini adalah pertama Ini adalah Lihat LF 4 dan 6 Ini adalah permainan pertama Ini adalah Aku tahu dia Aku tahu Jadi sebelum kamu Sebelum kamu I am That you know Jadi kata si Ruok ini Dia udah tau ada orang di belakang Jadi dia I map tuh balik badan Katanya begitu That someone is behind you Someone is behind you Ya ya I know Nah di bagian ini nih This is very strange bro When you are at Clock Tower I'm a VC VC is cute VC One second Nah Katanya dia nembak nih di clock tower ya Musuh baru turun Nembak Dia I amnya langsung ke atas Ke parasut Katanya itu nge-freeze Nah kemarin Di kontennya yang wawancara Di channelnya Sandy FF itu Kalau gak salah ya Dia bilang tuh reflect mouse Jadi yang bener yang mana ya boss? Ruok Iya bang Itu tuh reflect mouse bang Mouse nya kelecinoan bang Dia tuh pake DPI seribu Lebih bang Oke guys ya Ngomong-ngomong tentang DPI mouse ya Aku tunjukin ke kalian semua DPI mouse ku ya guys ya Apakah lebih cepat dari luwok Ataukah lebih lambat daripada ruok Apakah DPI ku ini di bawah ruok Atau di atas ruok? Nih kita liat ya Kita buka software mouse ku ya Nah kita liat sini Nah DPI ku nih Nih DPI Gapasih DPI mulu DPI Nah kita liat ya guys ya Nah DPI ku disini Pake 2400 Sedangkan ruok itu kan Seribu berapa gitu ya Jadi licinan yang mana? Licinan mouse ruok Atau licinan mouse gue guys ya Oke kita lanjut ke video Yang OBP nge-reaction broken gaming Kemarin banyak tuh Di kolom komentar gue bilang Bang itu kan yang lu reaction broken gaming bang Bukan ruok bang Kalau broken gaming mah emang cheater bang Oke oke Nih ya bentar ya Kita liat dulu Video OBP nge-reaction ruok Nah ini OBP Waktu nge-reaction ruok nih Nah disini ruok FF ya PS Hah? PS broken lah Ini bukannya Broken gaming ya Yang broken gamingnya waktu itu Apa Yang banyak yang bilang cheater ya Iya ini kan broken gaming kan Yang waktu itu gue reaction juga Yang headshotnya gak ada obat tuh Oh dia temenan Si ruok FF sama broken gaming Nah ya kan Dia temenan guys Satu guild ini ruok Broken sama bar 1 FF temenan Kata liat dah juga Kalau misalkan tuh orang Yang satu guild temenan Pasti kemungkinan Satu orang cheater Semuanya cheater guys Serius Jadi misalkan si broken gaming ini nge-cheat Si ruok nih minta link cheatnya Eh broken Bagi link cheatnya dong Gue juga mau bikin konten Pepengsut nih Oke Nih cheat link cheatnya disini nih Download ya Itu file-nya gede tuh 1GB Nah selanjutnya Kita tengok di ruok setting Ya settingan ruok BlueStack Emulator Nah settingan emulatornya Si ruok nih ya Kita liat disini ya Nah ini dia Nah ini adalah emulator Ruok nih disini nih Nah emulator ruok ini Udah diganti icon ya guys ya Pake logonya si ruok Nah tuh dia buka kan Nah Dibukakan Nah disini logo BlueStacknya BlueStack ini emulator Dia udah ganti pake logo dia sendiri guys ya Nah Oke Nah disini Di aplikasi emulator dia Ada Google Play Store Ada GL Tools Free Fire Nah ini Free Fire ini aneh nih Logo Free Firenya diubah guys ya Pake logo dia gitu Nah dari sini aja Si ruok ini udah keliatan gitu Suka ngoprek Suka bongkar-bongkar aplikasi Diubah sama dia dalam mana itu ya kan Jadi Apakah dari situ aja kalian gak curiga gitu ya kan Oke sekarang kita lanjut dari pembahasan channelnya DS Gaming Nih dia Gue punya screenshot disini Inilah perbedaan regedit headshot atau cheat Nah di video dia yang ini Nah semua player itu bisa headshot one hit ya One shoot kepala One shoot One shoot Ya apalagi Desert Eagle Pistol Atau SPD Gampang ya Tapi tidak semua player bisa headshot SMG Contohnya MP40 MP5 Pake SMG Merah semua Tanpa damage kuning sekalipun Empat orang berturut-turut Tanpa dipotong videonya Contoh seperti video ruok ya Misalkan di depan si ruok ini Ada musuh Empat orang Atau tiga orang Satu squad Itu rata sama dia Menggunakan senjata SMG ya Headshot merah semua AIMEGAS Tanpa damage kuning Nah apakah kalian bisa seperti itu Dan satu lagi ya Untuk mengetahui player itu Menggunakan regedit atau tidak Nah Untuk mengetahui player itu Menggunakan cheat atau tidak Regedit kita sebut aja cheat ya Karena curang Regedit itu kayak kita memodifikasi Atau kita ngoprek daleman Windows ya Jadi itu merupakan curang Cheat itu bahasa Inggris Artinya curang Oke Jadi kita sebut aja regedit ini cheat Oke Nah disini ada video orang Arab Atau video BNL Oke Yang ini menggunakan regedit Headshot yang ini normal Kita lihat ya Untuk mengetahui player itu Menggunakan regedit atau tidak Itu susah ya Jadi diperlukan melawan Setidaknya dua atau tiga atau empat musuh Nah Dan diheadshotin ya Nah Jika headshotnya Lebih banyak merahnya Ketika melawan tiga musuh Itu regedit ya Tapi jika headshotnya sedikit Lebih banyak kuningnya Ketika melawan tiga musuh Itu bisa jadi dia Player emu normal Nah kalian paham Cara membedakan player emulator Menggunakan cheat atau tidak Jika dia Berhadapan dengan satu squad Ya Tiga orang atau empat orang Menggunakan SMG Dan itu lebih banyak aim kuningnya Itu dia normal Tetapi kalau dia lebih banyak aim merahnya Itu tidak normal guys Alias ke cheat Oke Kita lanjut Jadi kita bisa membuktikannya Jika dia melawan Tiga player ya Nah Soalnya kemarin banyak yang Comment atau banyak yang tag di IG ku Bang aku bisa headshot merah semua Pake SMG Musuhnya satu biji bro Wastag ya Musuhnya satu biji bro Coba bro Musuhnya satu squad bro Balik lobby sih ya bro Dan ada lagi Bang aku bisa headshot tiga orang Merah semua Senjatanya pistol bro Aduh senjatanya pistol bro Coba bro SMG bro Satu squad di depan lu bro Ratain semua aim merah bro Paling balik lobby sih ya bro Coba pake SMG Bisa apa gak merah semua ya Bisa apa gak aim merah semua Pake SMG Lawan tiga orang Jangan satu biji bro Astaga Dan ini berbeda dengan di HP ya Jangan samakan dengan HP Karena player di HP Headshotnya Berbeda dengan player di PC Nah berhubung Si DS Gaming ini Membahas tentang HP Emulator sama HP itu beda guys ya DPI 1600 Atau di atas 1000 Di PC itu Masih normal Tetapi kalo di HP Mungkin udah sangat licin banget ya Jadi DPI HP Sama DPI yang di emulator Di PC ini Jangan disamain Oke Itu guys ya Semoga kalian semua mengerti Apa yang dikatakan oleh Bang DS Gaming tadi Terus gimana Bang Biar gak ada cheat kayak gini lagi Bang Salah satu jalan Kalo menurut gue Agar tidak terulang lagi Adanya cheat yang kayak begini nih Untuk player emulator Ya salah satunya Kayaknya sih dimatiin auto aimnya Jadi Viverr ini udah gak auto aim lagi Atau si pembuat cheatnya lagi ini Ya Gak jualan gitu Alias udah Gak ada si pembuat cheat ini gitu Terus juga gue sedih banget Karena gue dapet info Dari temen gue Seperti contohnya WRV Gaming Dia itu di reaction sama orang Thailand Ya Di reaction sama orang Thailand Dia dan Kontennya si WRV Gaming ini Ditertawakan gitu guys ya Kayak seolah-olah nih Kontennya tuh kayak dihina gitu loh Sama orang Thailand Nih kita tonton bareng-bareng ya Karena aku juga belum nonton Sampai habis videonya Nah ini videonya WRV Gaming nih Di reaction sama dia nih A簽 tuh kayaknya Keputoke Zubi Nih Aku mencukup yangnentan sekitar dari Indos di Top 1 Top 1 Aku mengeقis ish 80% Aku mengeqsat kini Aku menikle klip ini dan klip-klip ganti Ini adalah klip kini di video? Kei masuk, cobains ke semua maksudnya Aku mengegis kekini Aku mengegitu Aku mengegitu kemu 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 Nah by the way Di atas ini nih Ini adalah Ruwok Ini 1412 Yang punya channel ini Video ini Ini BKX2 Pokoknya BKX2 ada Channelnya juga Dia juga suka nge-reaction orangnya Dan ini dia lagi Ngebanding-bandingin gitu guys Ngebandingin gameplay CWRV Gaming Sama gameplaynya Ruwok Pas 1 tahun yang lalu Nih kita lihat ya Dia sambil ketawa-tawaan gitu loh Reactionnya lo Kenapa gitu Nah kalian denger Indonesian style Style itu gaya guys ya Cara bermain Gaya bermainnya tuh kayak gini gitu Mereka semua kayak Indonesian style Indonesia gaya Indonesia Cara bermain Indonesia nih Kayak apa ya Kayak diketawain sama mereka gak sih Iya gak sih Tuh Nah ini adalah video Ruwok Yang 1 tahun lalu guys Dibanding-bandingin sama video Ruwok 1 tahun lo Apakah kita se-ketinggalan itu gitu WRV Gaming yang sekarang Dibandingin sama Ruwok 1 tahun lalu coba Parah banget sih Jadi didepan kita Ruwok bilang I'm so sad I love Indonesia Tetapi di belakang Mereka semua menertawakan kita guys Aduh Nah terus juga si OBP Di kontennya yang baru Nih ya Konten baru Padahal disini OBP gak Gak ada apa-apa gitu Gak ngapain Di reaction semua orangnya nih guys Ini orangnya ya By the way ya Pasti gak jelas Nah terus juga buat kalian semua Mungkin udah pada nonton Ketener Randy Ranger Yang ngebahas soal harga Cheatnya ya Harga cheatnya itu berapa Ada yang mulai Yang paling murah itu 300 ribu Ada yang 2 juta Dan yang paling mahal itu 3 juta berapa gitu ya Pokoknya itu cheatnya anti-banet ya Nah aku disini udah download cheatnya Tetapi yang versi gratis guys Aku gak ngebeli Dan aku tidak mencobanya Karena aku hanya kepo Ya Kepo yang Kayak gimana sih cheatnya gitu Oke gue buka dulu nih ya Nah jadi ini dia cheatnya Sorry ada bagian yang di blur Karena takutnya ini cheatnya kesebar luas Karena ini cheatnya udah viral Udah banyak banget yang pake di negara Brazil sana Di Brazil Di Spanyol Sama di Rusia Kalau gak salah ya Jadi jangan sampe nih Di Indonesia ini cheat tersebar luas Ya kan Viral Karena kata Bang Ledda sendiri Dulu ada game yang mirip-mirip Seperti Free Fire Dan itu sekarang gamenya sudah Apa ya Sudah tidak dimainin lagi gitu Sudah jarang banget orang yang main game itu Mungkin gamenya udah gak ada juga kali ya Dan game itu tidak populer Sebesar Free Fire sekarang ini Karena apa? Karena banyak orang-orang yang menggunakan cheat Di dalam game itu guys Jadi jangan sampe nih Game Free Fire yang kita cintai Game Free Fire yang cantik ini Ini mati gara-gara Hanya Cheater gitu Hanya seorang cheater yang merusak game Akhirnya nih game jadi sepi main gitu Jangan sampe lah Tapi Bang Kok kalo Ruwok nge-cheat gak? Di Bennett Bang Bilangin Coolgar aja Bang Gue bilangin malu loh Mau sampe lu lapor Coolgar Mau sampe lu ubanan Itu si Ruwok gak akan ke Bennett guys ya Karena yang di cheat Ini bukan gamenya Yang di cheat ini komputernya guys Komputernya yang di cheat sama mouse-nya Nih sama mouse-nya yang di cheat ya Jadi kalo misalkan komputer sama mouse-nya yang di cheat Free Fire gak akan tau kalo dia itu nge-cheat Di depan kita Ruwok I love you Indonesia I love you all I'm so sad Tetapi di belakang kita Mereka semua menertawakan kita guys Membanding-bandingkan konten kita Gameplay kita Dengan gameplay mereka Apalagi Kesalahan Ada untungnya Gak ada untungnya Hukumnya cuma klarifikasi doang nih Di Bennett Mencari konten yang gak posting Dapet 4 juta subs ya kan Hukumannya dimana? Hukumannya dimana? Klarifikasi? Hukumannya klarifikasi doang Kurang Kurang ya? Kurang ya? Kurang 4 juta orang ditipu Sudah tertipu gitu ya Aduh Jadi tolong ya buat netizen Yang kemarin lu sembah-sembah tuh Pandutan lu ya Yang pake aplikasi Udah dari sekarang Stop Realistis aja gitu ya Gak ada tuh orang baru turun pesawat Dia udah turun Tapi orang-orang masih di Masih di ini Masih di perasut Terus ditembakin langsung headshot gitu ya Gak mungkin Gak mungkin Lu coba aslinya Itu satu magazine aja tuh Abis tuh peluru Gak headshot-headshot tuh gue Nah nih Dengerin Kata panutan caster kita nih Agishaven nih Gak mungkin guys ya Ya iya bang Lu makan dup bang Keluruk mah pro bang Dia bisa bang kayak gitu Buat lu pada yang bilang kayak gitu Ya bang Lu makan dup bang Keluruk mah pro bang Lu sepro apa Bisa ngomong kayak gitu bos Emang lu udah pernah nyobain tuh Ya kan Nembakin orang Di dalam parasut Tiga orang atau satu squad Rata Rasut semua udah pernah belum Semakin kesini nih Semakin banyak alasan guys Jadi udahlah stop Gak usah dimintain klarifikasi tuh orang Udah udah stop ya Banyak orang Terinspirasi olehnya Karena gameplay dia yang bagus Yang seru untuk ditonton Atau karena skillnya yang jago Dan banyak orang Ingin menjadi pro player Dan menjadi terkenal Dengan menggunakan cheat Apakah kita harus menggunakan cheat Agar menjadi pro player dan terkenal Janganlah kalian menjadi cheater Tetapi kalian harus menjadi pro player Orang noob menggunakan cheat Itu gampang ketahuan Tetapi kalau orang pro yang menggunakan cheat Itu susah sekali untuk ketahuan guys So iya mungkin itu aja Untuk konten kali ini Bagaimana menurut kalian semua Jika kalian semua masih ada yang bingung Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah Nanti akan gue jawab Dan mulai dari sekarang Stop bully Save ahlak Save let da Dan subscribe Aldi TV Gue Alvi Pergensah Thanks for watching Stay fokus and Peace out See you in the next video Sub indo by broth3rmax